Nah ini kita lihat nih lagi panen semangkah di Barang Mamaseh, Kabupaten Takalar. Kita lihat nih, besar-besar. Ini pakai gigi, gigi di dalamnya. Iya. Saya berhalif profesi. Iya. Tanam semangkah. Ini kita lihat nih. Setelah dulu jadi wartawan. Luar biasa. Ini lahan nih. Ini lahan baru saya beli. Kita lihat semua. Lihat nih. Ini sementara dipanen. Jadi nanti nih Pak dipasarkan di mana Pak? Di Terong. Di Terong nih? Di Terong? Ini. Di Terong. Di mana baru di Boling Asing? Di mana Pak Edun? Kita boleh ngasih cek di Lompong apa, Tok? Ini luar biasa ini. Bisa aku awancara sedikit-sedikit Pak. Katanya Pak tadi? Oh iya. Ini panen raya nih. Di... Apa? Desa Baram Amas. Di Desa Baram Amas. Baram Amas. Kabupaten Takalar ini pemiliknya. Kita ganggu sedikit. Kita temui. Dengan Pak siapa Pak? Pak Muhammad Nurdin. Delapan. Nurdin Delapan di? Iya. Oh iya. Kita punya lahan ini Pak ya. Iya. Ada berapa hektare ini? Sekitar 20 hari Pak ini. Oh sekitar 20 hari Pak ya. Hasilnya ini berapa hasilnya Pak? Saya lihat ini melimpa sekali. Kita berharap ini sampai ada seribu buah yang besar Pak. Seribu lebih lah. Eh dipasarkan di mana biasa itu Pak? Di Makassar Pak. Di pasar-pasar di Terong, pasar sentral apa. Oh iya dibagi-bagi ke pasar Pak ya. Iya Pak Desa Baram Amas. Ini berapa bulan baru panin. Sekitar 70 hari Pak. Wih kecepat. Berarti 3 bulan, 2 bulan lebih. 2 bulan, 15 hari lah. Kita Desa Baram Amas. Desa Baram Amas di sini. Desa Baram Amas di sini. Desa Baram Amas. Saya di Desa Baram Amas. Saya di Desa Baram Amas. Saya di Desa Baram Amas. Desa Baram Amas. Saya sudah ke-2 keriode ini. Bagaimana? Sampai desa-sampai desa. Desa Baram Amas. Jenis-jenis apa ini Pak yang kita tanam? Ini sekarang saya tanam jenis diva. Jenis diva ya. Bibitnya kita peroleh dari mana Pak? Di toko tanis saja. Tidak pernah ada bimbingan dari BPN? Selalu ada. Selalu ada. Saya lewat ya Singgah. Oh iya. Itu salah satu BPN. Distributor racun juga pupuk. Oh, distributor pupuk ya. Kita selaku distributor pupuk Pak ya. Iya. Iya. Jadi, Pak Nopo. Terus membina terus para petani-petani di sini? Iya. Oh iya. Di pihak swasta Pak pemerintah Pak? Di swasta ya. Jadi penyalur pupuk jenis apa itu Pak? Saya punya tatapis sama saiso. Saiso ya. Jenis bunyi. Sekitar ini kita punya pemasaran di sekitar sini di daerah apa lagi namanya ini Pak? Takalar sama Goa. Takalar sama Goa ya. Mohon apa dengan Pak siapa Pak? Pak Jemi saya. Oh Pak Jemi ya. Iya. Oke ya. Terima kasih banyak Pak Jemi. Iya. Ini kita lihat nih. Luar biasa ini panen semangka di sini di Kabupaten Takalar sedianya akan dipasarkan di Makassar. Nantinya akan dipasarkan ke Makassar. Ini kita lihat semuanya. Jadi sudah ada angkutan. Angkutan yang dari ini. Panen langsung dinaikkan di mobil kemudian langsung dibawa ke pasar.